Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa Dengan saya Dayudin Yang pada kesempatan ini Akan berbicara sedikit tentang linguistik Saya sebut saja kita bertaruf dengan linguistik Pada pertemuan ini ada empat hal yang insya Allah akan saya sampaikan Pertama, term linguistik Kedua, obyek linguistik Ketiga, ruang lingkup linguistik Dan keempat, manfaat linguistik Mungkin diantara kalian ada yang baru dengar istilah linguistik Sehingga mungkin bertanya, apa itu linguistik? Linguistik adalah nama sebuah ilmu Kata linguistik ini diambil dari kata lingua Dari bahasa latin yang berarti bahasa Dari lingua itu kemudian digabung Atau ditambah kata etik Yang menurut Sudarianto, kata etik ini berarti ilmu Sehingga kalau kita gabungkan Lingua plus etik artinya bahasa plus ilmu Atau bahasa ilmu Kemudian dibalik menjadi ilmu bahasa Kata istilah atau istilah linguistik ini Atau kata linguistik ini Di dalam bahasa Inggris Ditulisnya atau disebutnya linguistics Dalam bahasa Perancis Linguistik juga Tulisannya linguistik Kalau bahasa kata bahasa baca Kemudian dalam bahasa landanya Linguistik Ditulisnya linguistik Jadi secara etimologis Linguistik adalah ilmu bahasa Tapi tentu Karena sangat banyak sekali jenis dan ragam ilmu bahasa Kita perlu membatasi Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan linguistik ini Dalam beberapa repensi yang saya baca Andre Martinet mengatakan bahwa linguistik itu adalah Telaah ilmiah mengenai bahasa manusia Sementara menurut Frida Laksana Linguistik adalah penyelidikan bahasa secara ilmiah Khair mengatakan Abdul Khair Bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa Atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya Sementara Sularianto pada 1996 mengatakan Bahwa linguistik adalah ilmu yang membicarakan tentang bahasa Atau ilmu yang digunakan untuk mengkaji bahasa Nah dari beberapa definisi yang dikemukakan tadi Kita bisa secara sederhana mengatakan bahwa linguistik ini adalah sebuah ilmu yang membicarakan Atau mengkaji bahasa secara ilmiah Bahasa siapa? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas Bahasa siapa saja atau bahasa apa saja yang diteliti oleh linguistik ini Berkaitan dengan bahasa Arab Kalau tadi Saya katakan dalam bahasa Inggris Kemudian bahasa Perancis Bahasa Belanda Nah sekarang dalam bahasa Arab Istilah linguistik ini mempunyai beberapa Istilah atau beberapa nama Atau dengan catahin bahwa Linguistik Arab Apa itu linguistik? Mungkin Anda bertanya Linguistik adalah ahli linguistik Linguistik ilmunya Linguistik ahlinya Nah para ahli bahasa Arab atau linguistik Arab Itu ada nyebutnya atau menamainya Atau mungkin menerjemahkannya Lisaniyat Ada juga Al-Suniyah Ada yang menggunakan kata Lugowiat Ada yang menggunakan Fikih Lugoh Ada yang menggunakan kata ilmu Lugoh Disini ada 5 istilah Atau 5 term yang kadang digunakan oleh Para linguistik Arab Untuk menamakan linguistik ini Nah Kalau lebih dalam sebenarnya Antara kelima istilah itu Adalah sedikit-sedikit perbedaan Tetapi untuk pemula Ya karena kita ini baru ta'arup Ya baru perkenalan awal dengan linguistik Kita tidak usah terlalu jauh memahami Apa sih sebenarnya perbedaan-perbedaan Yang terdapat di dalam istilah-istilah itu Namun demikian Ada dua istilah yang sering Dipertentangkan Bahkan jadi polemik mungkin juga sekarang Dari kelima istilah itu Yaitu pertama istilah Fikih Lugoh Yang kedua Ilmu Lugoh Nah kedua istilah ini Fikih Lugoh dan Ilmu Lugoh Sering dipertentangkan Sehingga Ada pakar yang mengatakan bahwa Fikih Lugoh sama dengan Ilmu Lugoh Ya Ada lagi yang mengatakan Oh tidak tidak sama Fikih Lugoh beda dengan Ilmu Lugoh Kenapa demikian Karena memang dalam bahasa Arab Banyak pakar yang menggunakan istilah Fikih Lugoh Atau memberi judul dalam bukunya Dengan istilah Fikih Lugoh Seperti Abdul Wahid Wafi Judul bukunya Fikih Lugoh Kemudian ada juga yang berjudul Fikih Lugoh Wahosu Isul Arabiyah Karya Emir Badi Yaakub Kemudian ada karya Abdul Ar-Rajihi Fikih Lugoh Fikutub Al-Arabiyah Kemudian ada juga Fikih Lugoh Al-Arabiyah Wahosu Isuha Ada juga Yang berjudul Madakhal Ila Fikih Lugoh Nah bahkan Pak Wiel dan Dosen Sastra Arab Win Bandung itu Menamakan bukunya juga Fikih Lugoh Sementara buku-buku yang berjudul Ilmu Lugoh Bisa kita temukan Misalkan Fiilmu Lugoh Al-Aam Karya Abdul Sabur Sahin Kemudian Ilmu Lugoh Karya Ali Abdul Wahid Wafi Ilmu Lugoh Al-Arabiyah Karya Mahmud Fahmi Hijazi Kemudian Madakhal Ila Ilmu Lugoh Dalam judul-judul Buku mereka Kadang memang Isinya sama Kadang juga Isinya beda Dan oleh sebab itu Ada yang mempertentangkan Ada Antara kedua Istilah ini Sehingga ada yang Mengatakan sama Ada yang Mengatakan beda Nah Kedua kubu itu Tentunya punya alasan Masing-masing Di antara Alasan Kubu yang Menyamakan Antara Fikih Lugoh Dengan Ilmu Lugoh Pertama Bahwa Secara etimologis Secara asal Usul kata Al-Fikhu itu Memang artinya Al-ilmu Sehingga Fikhu Lugoh Ya sama saja Dengan Ilmu Lugoh Itu secara etimologis Yang kedua Menurut mereka Ya Baik Fikih Lugoh Maupun Ilmu Lugoh Objek kajinya sama Ya Yaitu bahasa Bukan yang lain Yang ketiga Alasannya Bahwa dalam buku Fikih Lugoh Ya Itu para ulama Arab Tidak pernah Membahas Asal-usul bahasa Yang biasa Dibicarakan dalam Di buku Di tempat-tempat lain Atau di ilmu-ilmu lain Gitu Yang Selanjutnya Alasan yang menyamakan ini Bahwa Fikih Lugoh Dan Ilmu Lugoh Dalam kajian Bahasanya Sama-sama Menggunakan Metode Deskriptif Tidak Komparatif Ataupun Tidak Diakronis Itu menurut Kubu yang menyamakan Antara Fikih Lugoh Dan Ilmu Lugoh Sementara Kubu yang Membedakan Antara kedua Ilmu itu Beralasan Pertama Bahwa katanya Ilmu Lugoh itu Mengkaji Bahasa Untuk Bahasa Sementara Fikih Lugoh Tidak 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 Hanya Untuk Bahasa Tapi Untuk Lebih Dari Itu Diantaranya Untuk Mengungkat Aspek Aspek Budaya Oleh sebab Itu Karena Objeknya Beda Tentu Kedua Ilmu Ini Beda Itu Menurut Kelompok Ini Yang Yang Kedua Alasan Yang Membedakan Ini Bahwa Ruang Lingkup Fikih Lugoh Ini Lebih Luas Ketimbang Ruang Lingkup Ilmu Lugoh Yang Ketiga Bahwa Ilmu Lugoh Itu Mengkajinya Struktur Internal Bahasa Saja Ya Nanti Kita Akan Mengenal Apa Itu Fonologi Apa Itu Morfologi Apa Itu Sintak Apa Itu Semantik Nah Bagi mereka Katanya Kalau Fikih Lugoh Tidak Hanya Struktur Internal Bahasa Tapi Ada Aspek Aspek Lain Yang Dibahas Dalam Buku Buku Fikih Lugoh Tentunya Kemudian Alasan Mereka Juga Bahwa Secara Historis Ya Diukur Dari Segi Waktu Fikih Lugoh Ini Sudah Lama Muncul Ya Dibanding Dengan Ilmu Lugoh Memang Bahwa Fikih Lugoh Ini Mungkin Sejak Abad Ke 6 Hijriah Atau Sekitar Abad 8 Masehi Itu Sudah Ada Di Dunia Timur Sana Di Arab Itu Kajian Fikih Lugoh Sementara Ilmu Lugoh Itu Baru Muncul Sekitar Abad 19 Maka Atas Dasar Ini Mereka Membedakan Kedua Ilmu Ini Kemudian Alasan Mereka Juga Fikih Lugoh Ini Masih Diragukan Keilmiahannya Ya Menurut Mereka Fikih Lugoh Ini Agak Sedikit Subjektif Menggunakan Perasaan Sementara Ilmu Lugoh Itu Sudah Benar-benar Ilminya Sudah Sangat Objektif Yang Selanjutnya Alasan mereka Bahwa Fikih Lugoh Berbeda Dengan Ilmu Lugoh Fikih Lugoh Ini Menggunakan Metodenya Historis Komparatif Ya Historis Komparatif Sementara Kalau Ilmu Lugoh Itu Bersifat Deskriptif Sinkronis Nah itu Alasan-alasan Kubu yang Membedakan Antara Fikih Lugoh Dengan Ilmu Lugoh Nah mungkin Kalian bertanya Terus Saya sendiri Bagaimana Sikap saya Apakah Ikut Membedakan Atau Akan Menyamakan Nah Sejauh yang Saya pahami Yang saya baca Bahwa Sebenarnya Fikih Lugoh Bisa Disamakan Dengan Ilmu Lugoh Bisa Juga Dibedakan Kenapa Karena Kalau Ya Kita Lihat Ternyata Mereka Mereka Yang Membedakan Antara Fikih Lugoh Dengan Ilmu Lugoh Itu Setelah Muncul Istilah Filologi Ya Dalam Bahasa Al-Filologia Nah Filologi Ini Ilmu Bahasa Juga Atau Ilmu Yang Menjadikan Bahasa Sebagai Objek Kajiannya Cuman Memang Sifatnya Berbeda Dengan Linguistik Bahkan Konon Linguistik Ini Lahir Dari Filologi Nah Sehingga Jika Kita Menyamakan Antara Fikih Lugoh Dengan Filologi Maka Ilmu Lugoh Beda Dengan Fikih Lugoh Tetapi Kalau Ternyata Kita Membedakan Antara Filologi Dengan Fikih Lugoh Maka Ilmu Lugoh Sama Dengan Fikih Lugoh Ini Sedikit Bahasan Tentang Apakah Kedua Ilmu Ini Sama Atau Tidak Anda Bisa Membacanya Nanti Untuk Lebih Dalam Fikih Lugoh Filqutub Al-Arabiyah Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Kedua Yaitu Objek Linguistik Apa Itu Objeknya Atau Yang Dikajinya Apa Secara Sederhana Kita Katakan Bahwa Yang Dikaji Oleh Linguistik Ini Adalah Bahasa Bahasa Yang Mana Bahasa Siapa Secara Singkat Saja Saya Katakan Bahwa Linguistik Ini Mengkaji Bahasa Manusia Yang Berupa Bunyi Atau Tulisan Yang Bunyi Itu Keluar Dari Mulut Dan Memiliki Arti Atau Makna Yang Keluar Dari Mulut Kita Ini Macam Bunyinya Dan Yang Dianggap Bahasa Itu Hanya Yang Memiliki Makna Suara Ngorok Misalkan Suara Nguap Ya Tidak Dijadikan Analisis Atau Objek Analisis Linguistik Yang Kedua Kenapa Harus Keluar Dari Mulut Ya Karena Badan Kita Kan Dari Mulut Atas Kepala Sampai Di bawah Ini Bisa Mengeluarkan Bunyi Ya Bahkan Anak-anak Sering Itu Suara Di perut Kita Terkira Kita Lapar Ya Itu Juga Suka Ada Kedengaran Suara Dari Ketek Kita Juga Suka Ada Suara Di Rambut Kita Juga Kadang Ketok Bunyi Itu Juga Keluar Bunyi Tapi Itu Bunyi Bunyi Yang Itu Yang Keluar Dari Anggota Anggota Yang Lain Itu Itu Tidak Dibahas Seolah Linguistik Mungkin Ada Ilmu Khusus Yang Mau Bahas Tentang Itu Kemudian Bunyi Kenapa Yang Harus Bunyi Yang Tulisan Bagaimana Tulisan Anggap Saja Sebagai Wakil Dari Bunyi Sehingga Kalau Memang Bahasa Itu Tidak Ada Yang Berupa Bunyinya Boleh Yang Apa Yang Berupa Tulisan Kita Jadikan Objek Kajian Linguistik Bahasa Manusia Sampai Hari Ini Linguistik Baru Mampu Membahas Bahasa Manusia Tentang Bagaimana Bahasa Jin Bahasa Malaikat Bahasa Setan Atau Bahasa Bahasa Tumbuhan Itu Kan Di Quran Kita Banyak Informasi Bahwa Semut Bisa Bicara Burung Bicara Nabi Suleyman Bisa Membacanya Tapi Linguistik Sampai Hari Ini Belum Bisa Membahas Tentang Bahasa Bahasa Yang Begitu Kita Masuk Pada Bagian Selanjutnya Itu Ruang Lingkup Linguistik Apa Saja Untuk Di Awal Ini Saya Katakan Pertama Bahwa Linguistik Itu Ada Yang Umum Dan Khusus Ada Yang Mikro Dan Makro Ini Saja Dulu Lah Atau Nanti Ditambah Sinkronik Dan Diakronik Pertama Ada Linguistik Umum Ada Linguistik Khusus Linguistik Umum Itu Yang Mana Linguistik Umum Adalah Sebuah Ilmu Bahasa Yang Mengkaji Bahasa Yang Ada Di Dunia Ini Jadi Semua Bahasa Yang Ada Di Dunia Ini Dianggap Sebuah Bahasa Dianggap Satu Bahasa Sehingga Dikaji Secara Sekaligus Itu Linguistik Umum Sementara Linguistik Khusus Itu Hanya Mengkaji Sebuah Bahasa Tertentu Misalkan Linguistik Arab Linguistik Sunda Linguistik Indonesia Linguistik Inggris Dan Lain Sebagainya Yang Kedua Mikro Kecil Makro Besar Linguistik Mikro Adalah Linguistik Yang Hanya Mengkaji Struktur Bahasa Dan Tidak Menggunakan Ilmu Yang Lain Kenapa Linguistik Kalau Nanti Menganalisis Bahasa Itu Sering Memanfaatkan Ilmu Yang Lain Misalkan Ilmu Sosiologi Dimanfaatkan Menjadi Sosiolinguistik Ilmu Antropologi Jadi Antropolinguistik Ilmu Komputer Jadi Komputolinguistik Nah Kalau Sudah Sosiolinguistik Antropolinguistik Komputolinguistik Dan Lain Sebagainya Itu Disebutnya Linguistik Makro Karena Memang Dia Kajianya Lebih Luas Dan Sudah Menggunakan Ilmu Yang Lain Sementara Kalau Linguistik Mikro Itu Memang Hanya Ilmu Bahasa Saja Yang Digunakan Yang Kemudian Nanti Linguistik Mikro Ini Biasanya Dibagi Menjadi Empat Atau Lima Bagian Pertama Fonologi Kedua Morfologi Ketiga Sintak Keempat Semantik Dan Kelima Pragmatik Pada pertemuan ini Saya tidak akan Membahas ini Tapi Anda Kalian Wajib Menghapal Istilah-istilah Ini Yaitu Fonologi Morfologi Sintak Semantik Dan Pragmatik Ya Akhirnya Sebagai penutup Dari kuliah ini Kita berbicara sedikit Tentang tujuan Dan manfaat Dari Belajar Linguistik Ini Bukan Hanya Di jurusan BSA Tapi Juga Di jurusan BA Ya Bukan Hanya Di Pakultas Adab Tapi Juga Di Pakultas Terbiah Linguistik Ini Dipelajari Di Pakultas Adab Mempelajari Linguistik Tujuannya Agar kita Bisa Membongkar Bahasa Dari Mulai Komponen Terkecil Yaitu Bunyi Sampai Komponen Terbesar Yaitu Wacana Katakanlah Bahwa Tujuan Kita Belajar Linguistik Untuk Menjadi Bengkel Bahasa Itu Di Pakultas Adab Sementara Kalau Di Pakultas Terbiah Linguistik Dipelajari Tujuannya Untuk Mempermudah Atau Mencari Bagaimana Agar Pengajaran Bahasa Itu Menjadi Lebih Mudah Dan Biasanya Orang-orang Tarbiah Itu Atau Orang-orang Pendidikan Itu Memanfaatkan Hasil Penelitian Orang Sastra Orang Bahasa Yang Untuk Diaplikasikan Dalam Pendidikan Kebahasaan Tentunya Manfaat Linguistik Ini Sangat Banyak Sekali Kita Sebagai Orang Islam Mempelajari Linguistik Harus Bertujuan Ingin Memahami Al-Quran Dan Al-Hadis Dari Linguistik Ini Kita Akan Mendapatkan Ilmu Manfaat Manfaat Yang Banyak Untuk Memahami Al-Quran Dan Al-Hadis Nah Sekir Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Ini Nanti Anda Juga Disarankan Untuk Membaca Beberapa Buku Untuk Memperdalam Apa Yang Saya Sampaikan Karena Mungkin Saja Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Bisa Dibaca Buku Fikhi Logo Fikhi Kutub Al-Arabiah Karya Abdul Al-Rajihi Kemudian Al-Madak Al-Ila Ilmu Logo Karya Romdan Abdul Tawab Buku Linguistik Umum Karya Abdul Khoyer Atau Buku 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 Dan Ada Yang Berjudul Fikhi Logo Silahkan Anda Baca Sampai Paham Dan Kita Diskusik Demikian Pertemuan Kali Ini Mudah Mudah Allah Memberikan Ilmunya Kepada Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh